Terima kasih. Ya, ini dari Adlina Pamungkasih, ya. Litamu nari, onyumanmu sekali, seimbuan aku ini. Oke, selamat. Silahkan. Terlilis, ini di penghujung 2011, apakah ada sesuatu yang belum tercapai di 2014 ini, Terlilis? Ada satu apa, kan Lili sudah beberapa hari mau buat album, belum jadi sekarang. Sudah ada, waktunya belum dapat lagu yang cocok gitu ya. Tapi lagi cari temen duet, kebetulan lagu itu kan duet ya. Tuh, temen duet dengan siap untuk duetnya gitu. Lagunya sudah siap, sudah ready. Yang duet satu, yang sholat tuh. Ini cuma bikin dua lagu aja, kita lagi nyari, bentar belum ada. Sesuatu ambas sebelahnya sudah ngem. Aduh, buku juga. Kita doakan mudah-mudahan cepat rilis dan cepat dapat albumnya. Ya, kita doakan karena sudah lama. Amin. Langkah, sukses, dapat duet-duetnya dan jadi duit. Ya. Buat suara ini. Menurut Teh Ira, industri dangdut tanah air itu bagaimana sih? Harus gitu ya? Sudik, sudah digoyang. Sudik, sudah digoyang. Sudik gitu. Kalau untuk dangdut sendiri sih, gimana ya? Untuk industri sendiri sih, kalau aku... Sudik digoyang sih ya? Biar lebih dangdut gitu ya? Ya, gitu. Kalau untuk di rekaman sendiri sih, kebetulan kalau aku karena memang sendiri, ya maksudnya gak yang ikut label juga. Jadi ya, ya berjalannya termasuk apa ya, adem ayem aja gitu. Tapi kalau untuk ngeliat perkembangan sendiri sih, lebih ke tiba-tiba memang ada yang lagu sedang booming gitu. Kembali ke rezekinya masing-masing gitu. Tapi dangdut ini kalau menurut gue mah dari zaman dulu sampai sekarang juga gak pernah padam. Walaupun di TV lagi gak ada, tapi op-airnya tuh kan sangat luar biasa. Setiap hajatan, setiap hitanan, setiap pulang tahun, dangdut itu pasti ada. Karena dangdut itu sudah mendunian. Kalau buat Mas Thomas ini, lebih pilih menjadi pengusaha sukses atau penyanyi dangdut sukses? Nah itu berat tuh. Berat tuh pilihannya tuh ya. Berapa kilo? Dua-duanya sih pengennya berjalanan ancar. Randutnya jalan terus, usaha di bisnisnya juga berjalan dengan baik. Jadi pengennya dua-duanya? Dua-duanya sih. Tidak mau memilih antara dua itu? Susah. Susah itu. Dua-duanya lebih beriman, Kang. Dua-duanya sangat penting. Menurut aturan dokter juga sama seperti itu. Dua-duanya penting. Penting banget kan? Nah itu. Jadi berjalan aja dua-duanya? Berjalan-jalan. Sekarang berjalan 4 tahun, bebek saja. Kalau buat alam ya, berencana untuk membangun lagi rock dangdut dan kembali meramaikan dunia perdangdutan di Indonesia dengan album baru ini? Sebetulnya album dari tahun 2004 kita sudah bikin, Kang. Malahan kita ada syairnya lagu itu, lagu tentang tsunami ya. Kita sebelum tsunami di Aceh waktu itu yang besar, sudah bikin tema syair seperti itu. Pas kebetulan sudah bikin seperti itu, terjadilah tsunami kayak gitu. Wah udah semakin bangga nih buat lagu seperti ini, semakin heboh lah pastinya gitu. Cuma pas begitu kita liris, direkla sebagus mungkin, pas mau kita keluarin, itu ada yang booming. Si album lain gitu, artis lain. Jadi kita mau masukin juga, masih tunggu waktu. Saingan ketat waktu itu ya. Sampai sekarang. Tunggu momen lah ya. Tunggu momen betul? Tunggu momen ya. Pas. Coba sedikit dong, Lam. Kita kangen dengan suara serak kamu. Lagu Mbah Dukun lah. Terserah Alam lagu apa mau dinyanyiin. Ada Mbah Dukun, sedang ngobatin pasennya. Konon katanya, sakitnya karena diguna-guna. Sambil koma tekamit mulut, Mbah Dukun baca mantra. Dengan segelas air putih, lalu pasen disembun. Beri, 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 beri. Ayo ngobrol, setan ngobrol. Lalu pas serak, lagu Mungking. Serakin begitu. Usah. Mungking, kan? Enak itu. Itu lagu Mungkingkah waktu saya SMP. Soalnya, Kang, saya pake motor bebek ya. Saya SMA nih. Walkman, pake Walkman. Hujan-hujanan. Itu gering-gerin suara Mungkingkah. Mungkingkah, langsung menghayal saya tuh. Terbayang-langsung sampai jatuh tuh. Mungkingkah itu. Gak bisa dipakai Jadi lagunya membawakan Hai penuh banyak kenang Tanggung jawab itu Sampai di kunclung kalo bahasa Sundanya tuh Untung gak ke jurang ya Sampai sekarang mah inget itu Sus di lupakan Untung loh udah Gak dibikin lagu Jadi kenangannya itu waktu itu SMP SMA Oh kelas 1 kelas 2 ya Berarti lu udah Tuhan Re Gak punya dia mas SMP Waktu alam SMA SMA Saya kuliah lah waktu itu Kelas 3 kalo masalah ya Baru keluar kelas 3 SMA ya waktu itu ya Begitu Lu kuliah dulu ya Gua kirain kuliah Hahaha Kenapa nih Aduh Ini apa-apaan Ini tau gak tadi katanya Ini apa sih Mami Mami sama Maya diajak Orkes dangdut Dinan daninya kayak gini Mami kan malu Mami kan sosialita Masa daninya begini Ayo ya kok Ini udah ginen yang PA Temen-temen ini kan RRT sosialita Malu Terus abis nanya disuruh begini Begini lagi Mami begini Ini 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 Ma ngamen Ma kalau begini Launching ini launchingnya Launching Untuk launching Promo Ma gak seperti ini Mas Tapi ini baru setengah menit Udah dapet lumayan tuh Kalo promo Ma Mamang suruh sama pengamen Lagunya dinyanyiin Nah itu promo Kalo ini Ma ngamen Eh kita langsung terjun Langsung pada bisnisnya le Coba Maya nyanyi Coba Maya nyanyi Ayo Mami gak pake begitu Ayo nyanyi Coba Ganteng balu Apa ini ga segera Gak mungkin Ganteng balu 5-5-5-8-5-5 Ma matiin 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 Modal 100 juta ngamen ini apa sih Maksudnya Orkesnya dari mana coba Ini orkes Lah ini ma ngamen Kalo ngamen ga usah minta modal Karimeng Ini kan launching Ada launching ngamen Malu-malukan aja Terima kasih Taira Terima kasih Taira Terima kasih Taira Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih juga menonton yang sangat bersedia dari Bandung. Terima kasih dari Surakarta, terima kasih. Buat Umirsa di rumah juga terima kasih yang telah menyaksikan ini Talkshow setiap hari jam setengah delapan. Ya, hanya di net tentu saja. Jangan lupa, saksikan terus. Ini Talkshow setengah delapan hanya di net. Kita ketemu lagi besok. Di ini Talkshow. Ini ramuan herbal yang sangat berhasil. Minuman hangat yang bikin badanmu ngoreja. Udin petotu darah.